Hey you, what's up guys? I'm Yusukem, welcome back to my youtube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang pepe kaca? Aku harapkan seperti itu ya. Nah guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara potting secret number yang benar untuk dapat tampil di KCON. Teruntuk buat kalian yang belum tau nih, Mnet itu telah membuka portal baru untuk meningkatkan promosi artis K-pop melalui acara organik yang berpusat pada potting. Nah, melalui Mnet's Road to Make, para penggemar itu dapat mempromosikan penampilan artis favorit mereka di M Countdown, KCON, serta Mnet SGM Music World di akhir tahun. Menurut Mnet, langkah pertama adalah fans harus memboot agar artis dapat tampil di M Countdown dan juga memilih mereka untuk dapat tampil di acara musik mingguan. Nah, para artis pemenang M Countdown juga akan mendapatkan kesempatan untuk tampil di KCON. Siapa sih yang gak tau KCON? Itu acara musik yang besar banget loh guys. Dan di antara artis pemenang M Countdown, hanya ada beberapa dari mereka yang dapat tampil di KCON. Dan secret number menjadi salah satu kandidatnya. Dari mereka yang berhasil masuk ke KCON, penggemar juga dapat melakukan vote again untuk membuat mereka tampil di MAMA 2022. Dan KCON 2022 juga akan segera hadir di berbagai kota yang menjanjikan konser offline tahun ini. KCON 2022 akan dimulai dari Seoul, Korea Selatan pada tanggal 7 Mei, kemudian dilanjutkan di Tokyo, Jepang pada tanggal 14 Mei, dan kemudian di Chicago pada tanggal 20 Mei. Udah berlalu kan? Dan seiring dengan tanggal yang sudah disebutkan, KCON 2022 akan berlangsung di Los Angeles. Untuk para penggemar global, KCON juga akan melakukan live streaming di beberapa acara melalui format KCON Tech. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa kemungkinan secret number akan dapat tampil di KCON LA. Seandainya jika secret number dapat memenangkan voting. Jadi, ini benar-benar sangat penting banget buat secret number memenangkan voting kali ini. Karena guys, tak hanya dapat tampil di acara yang besar saja, namun dengan memenangkan KCON, secret number juga berkesempatan untuk tampil di acara yang super-super-super gede lebih gede dari KCON apalagi kalau bukan MAMA. Tak ayalah jika Loki sedang berjuang untuk memberikan kemenangan bagi secret number. Dan buat kalian yang sedang lagi mau voting ataupun masih kebingungan gimana caranya, yaudah, ikutin langkah-langkah yang berikut ini. Yang pertama, kalian tuh harus punya dulu nih akun Mnet. Jadi, langsung aja ke situs Mnet Plus, yaitu www.mnetplus.world untuk membuat akun Mnet kalian. Anyway, ini akun untuk gambarnya aku lansir dari Youtubenya Loki Doki, oke? Oke, ini untuk gambarnya bukan original aku yang dapetin, tapi aku ambil dari Youtubenya Loki Doki, karena dia juga sudah membuat tutorial gimana untuk membuat akun di Mnet. Next, setelah kita masuk ke situsnya, kalian lihat logo yang ini, ya kalian bisa langsung klik aja itu, lalu klik yang sign up atau daftar. Setelah itu, kita akan dihadapkan dengan berbagai persetujuan di sini. Kalian tinggal centang aja yang I agree to Mnet bla 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 bla, setelah itu kalian klik next. Sebelum itu, kalian di sini akan diminta dulu nih untuk mempredifikasi apakah kalian itu human atau robot. Tinggal kalian mengikuti saja perintahnya. Kalian biasanya diminta untuk memilih gambar yang sesuai. Kalau di sini kan, disuruh milih mobil. Berarti pilih gambar-gambar yang memuat gambar mobil. Setelah pilih itu, kalian bisa langsung klik yang verify. Setelah itu, masukkan di email kalian dan juga password. Catatannya, untuk passwordnya itu harus ada angka sama simbol, guys. Dan huruf pertama itu harus huruf yang kapital. Nah, setelah itu, kode akan dikirimkan ke alamat email kalian. Dan cek sekarang email dan masukkan kodenya. Setelah itu, klik sign up. Setelah selesai, kalian akan mengikuti vote yang batas waktunya hingga tanggal 4 Agustus. Kesimpulannya di sini adalah, untuk dapat melakukan voting, kalian itu hanya harus punya akun Mnet. Alright, setelah kalian punya, tinggal kalian voting deh. Dan dicatat, periode votingnya itu hanya sampai tanggal 4 Agustus. Sekarang tanggal 2, berarti tinggal 2 hari lagi votingnya akan ditutup. Jadi, tolong semaksimal mungkin memanfaatkan waktu ini. Alright? Dan menurut informasi yang beredar, hanya akan ada satu grup saja yang dipilih. Jadi, peringkat pertama yang akan dibawa menuju K-Con. Ayo guys, maksimalkan waktu kalian, karena ini tinggal sebentar lagi. Dan secret number, seperti yang sudah dilihat terakhir kali, itu katanya sudah disalib. Waduh. Ayo guys, kencangkan, dan juga terus melakukan yang terbaik. Keep fighting! Dan guys, bagaimanakah berapa kali tetap hal yang sesuatu ini? Entah langsung aja sampaikan bagaimana undang-undang kalian di kolom komentar. Sekian aja untuk hari ini ya. Dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan beri dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah-salah informasi, entah langsung aja koneksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye. Bye.